Pada saat saudari ini kemudian melahirkan, kemudian langsung diburu, kemudian dikemburkan ke dalam tanah yang berada di wilayah Keloran Tanjung. Dan artinya ada 7 rangkai itu berarti hubungannya mulut apa? Dari 2013. Berarti semua dilahirkan semua? Dilahirkan. Ekstimasi waktu dari tahun 2013 sampai dengan 2021. 7 bayi berarti ya? 7 bayi. Rudi yang berumur 57 tahun, pria biadab, pelaku inses di Perwukerto, Banyumas ternyata mengembur 7 bayi hasil hubungan badan dengan anak kandungnya itu dalam keadaan hidup. Rudi menebar ancaman terhadap korban dan juga istrinya. Kabir Hukumas Polda Jateng, Kombes Muhammad Iqbal Al-Qudusi, mengatakan dari fakta terbaru laporan dari Polresta Banyumas, bayi-bayinya yang dilahirkan oleh korban dikubur saat kondisi hidup. 3. Jumlah tersebut masih dari pengakuan pelaku dan sempat disebutkan anak yang lahir pertama pada tahun 2009 diberikan ke orang lain. Selanjutnya korban kembali beberapa kali melahirkan kemudian bayinya dikubur hidup hidup. Iqbal menjelaskan saat ini penyelidikan masih terus dilakukan. Belum ada indikasi pelaku melakukan aksinya untuk sebuah ritual tertentu. Untuk diketahui, korban diperkosa digubuk sekitar rumah sejak usia masih 13 tahun. Istri pelaku tahu kejadian tersebut namun selalu diancam akan dibunuh sehingga tidak berani melapor. Kasus terungkap 15 Juni 2023 lalu. Setelah ada warga yang menemukan kerangka bayi saat akan meratakan tanah, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap Rudi. Dan ternyata pelaku mengaku mengubur 7 bayi. Berangkat dari pengakuan Rudi, pihak kepolisian pun melanjutkan pencarian 3 kerangka bayi. Tim Inafis Satreskrim Polresta Banyumas melakukan pencarian 3 kerangka bayi yang diduga masih terkebur dengan melibatkan anjing pelajak. Satu orang pelaku. Atas nama Rudi, ini umur 57 tahun. Kami tangkap di wilayah Alpurukerto. Rudi ini merupakan ayah kandung dari saudari E yang kami emankan 3 hari yang lalu. 3 sekarang. Pak itu bayi mati di kandungan atau sudah lahir di? Bayi pada saat saudari E ini kemudian melahirkan, kemudian langsung dibunuh kemudian dikeburkan ke dalam tanah yang berada di wilayah Kelowaran Tanjung. Dan artinya ada 7 kerangkai itu berarti hubungannya mulai kapan? Dari 2013, Pak. Berarti semua dilahirkan semua? Dilahirkan. Ekstimasi waktu dari tahun 2013 sampai dengan 2021. 7 bayi berarti ya? 7 bayi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.